Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semuanya dalam keadaan sehat selalu di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman teman bagaimana cara menyambung couple antena ini untuk itu simak videonya berikut ini untuk cara yang pertama ini ini saya tidak menggunakan alat bantuan apa-apa ya cukup menggunakan solatif atau solas hitam ini ya sebelumnya kita kupas dulu kulit bagian luarnya yang hitam ini lalu kupas juga bagian dalamnya ini untuk dua-duanya sudah dikupas lalu kita hubungkan kita hubungkan menyilang ini kemudian salah satunya kita putar ya satu persatu nantinya dua-duanya akan kita putar semua putar atau lilit sampai benar-benar kuat ya kalau misalnya keras bisa menggunakan bantuan tang setelah kira-kira sudah kuat langsung kita isolasi jangan sampai ada kabel serabutnya yang nempel atau gabung ke kabel tunggalnya kita isolasi sampai benar-benar rapat setelah benar-benar rapat dan kencang kita kita tutup kembali aluminium foilnya ini ya dan kabel serabutnya juga kita kembalikan ya kita tempelkan supaya terhubung kemudian tutup menggunakan isolasi kabel pastikan saat mengisolasi ini benar-benar tertutup rapat dan kencang nah ini hasilnya sangat kuat ini aman digunakan untuk parabola ataupun TV digital asal saat penyambungannya tidak ada yang antara serabut ke kabel tunggalnya ini tidak ada yang terhubung kemudian untuk cara kedua saya menggunakan dua buah konektor F untuk cara pemasangannya bisa teman-teman cek di video saya sebelumnya ya dan satu tambahan lagi ini namanya konektor I nah ini untuk menyambungkan antara dua buah konektor F ini cara ini sangat efektif ya karena bisa dibongkar pasang dan bisa dihubungkan sangat kuat dan aman ya setelah terhubung ini kita bisa tambahkan isolasi ya untuk digunakan di area luar mungkin kalau di indoor mungkin tidak terlalu beresiko ya jadi tidak perlu di isolasi cukup dipasang seperti ini aja nah ini untuk sambungan ini bisa kita cabang ya juga ya ada konektor T nya ini namun ini tidak efektif untuk digunakan untuk parabola ataupun tv digital karena nantinya akan berboot sinyal nah ini kalau misalnya mau digunakan parabola ataupun di tv digital mungkin di bisa gantian ya jangan berbarengan karena sinyalnya akan berboot kemudian untuk cara ketiga ini saya gunakan jack antena ini ini jack mal dan femal ya jadi untuk cara menyambungnya bisa teman-teman simak di video saya sebenarnya juga ini kita tinggal menancapkan aja ini sudah tersambung ya teman-teman bisa gunakan isolasi juga untuk pengaman apabila kita digunakan di pada outdoor mungkin kalau kita gunakan di dalam rumah mungkin gak terlalu berisiko untuk tidak di isolasi demikian video saya kali ini jadi intinya untuk kabel antena ataupun kabel parabola ini bisa disambung ya asal antara kabel tunggal dan serabutnya itu tidak terhubung dan sangat aman-aman saja terima kasih yang sudah menonton video saya ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh